Intro Ya, sekarang gimana menurut kalian? Setelah video pertama kalian lihat detail-detailnya motor ini Sekarang kita dapat kesempatan buat cobain langsung di sirkuitnya AHM Memang sirkuitnya agak kecil, twisty-twisty Masih lincah nggak? Dan gimana tarikannya? 150 cc loh Kita cari tahu di video ini Ya, sekarang karena kita nyobain Gue mau cerita dikit tentang riding dan handling dari si Honda Stylo 160 ini Dari sektor duduknya dulu deh ya, pertama kali ya Duduk seperti kalian lihat, mungkin di video sebelumnya juga atau di video ini Duduknya tuh cenderung lebih kayak motor-motor Eropa Jadi stang agak tinggi, dengan postur gue yang 174 aja kaki gue nggak mentok Beda dengan motor-motor Honda kebanyakan, biasanya agak di bawah ya Terus kaki kayak ngedingklik Di sini biarpun agak tebel, kakinya masih oke posisinya Gue sih prefer ini lebih tinggi dikit gitu kan, biar lebih relax tangannya Tapi ini udah jauh lebih oke Korsi sendiri, biarpun sebenarnya nggak empuk-empuk banget khas Honda ya Tapi dia kayak ada tekukan gitu loh di pinggulnya gitu Di korsinya tekukannya gitu Otomatis duduknya tuh kayak kita bisa lebih ngeplak Biarpun kalau memang posturnya agak tinggi Duduknya tuh agak kebelakang Nah, sekarang kita masuk ke soal performanya atau tarikannya Jengat nggak sih? Nggak cuy, nggak banget Jadi biarpun dia dilengkapi dengan mesin yang sama dengan Vario Outputnya, torsinya semuanya sama 15,4 PS Torsinya 13,8 Nm Tapi karakter mesinnya dihaluskan Jadi kalau kalian Vario 160 ya Biasanya kalau itu langsung narik gitu loh Ini nggak Ini dirunut, alus gitu kan Gentleman's Ride istilahnya Cocok dengan karakter motornya yang memang nggak ngejar seruntulan Motor ini cocoknya untuk dibawa kalian Nampang Keren di jalan, pulang kerja Gentleman's Ride lah ibaratnya lah Alus, kalem, nampang Itu cocoknya sih Stylo 160 Bawahnya memang halus Tapi ya kalau kalian kayak tadi di track lurusnya Biarpun nggak panjang-panjang banget ya Mid ke up-nya Jadi kalau udah 30, 40-an tuh Napasnya terasa cukup panjang Karakternya khas kayak mesin-mesin 160-nya Honda Jadi kalau di mid ke up Harusnya nggak ada halangan untuk pakai motor ini Enak Malah menurut gue Motor ini cocoknya untuk dibawa touring Dimana kalian butuh stabil dan butuh passing ability Ini motor enak buat itu Nah yang paling ditunggu-tunggu Kontrolnya bagaimana Gue mungkin sebut nyebutin di video sebelumnya Bahwa bannya itu gede banget depannya 110-90 profilnya Pengaruh nggak ke handling? Jawabannya Iya pengaruh Jadi kalau kalian ingat Vario itu kan pakai ukuran ban lebih kecil Vario 160 ini merupakan basisnya dia ya Pakai ban lebih kecil Itu flickable Motornya kayak gampang ditekuk gitu loh Bisa dilalu lintas kayak Pak-pak-pak masuk Ini nggak kayak gitu Dia kalau kalian paksa agak lincah Dia kerasa lebih berat Dan kalau kalian paksa banget Dia memang agak sedikit kayak ngebuang Ya itu efek samping dari si bannya Cuman kontur bannya yang agak membulat itu Bikin dia tuh kalau ditekuk tuh Bener-bener bisa kayak miring banget Bener-bener bisa miring banget Dan masih ngisah banyak gitu loh Karena konturnya agak Konturnya tuh agak membulat Dan gue coba ditekak-tekukkan seperti itu Sebenernya motor ini juga masih enak di handle Masih bisa masuk Cuman memang balik lagi Kalau kalian bandingin ke motor-motor Kayak Beat Kayak Vino Kayak Vario Motor ini kalah lincah Tapi ada tapinya Keuntungan memakai ban lebar itu nanti Akan berimbas di stabilitas motor ini Jadi waktu di track lurus tadi Kita cobain Motor ini kerasa anteng banget Dan biarpun sampai ujung-ujung kita Coba heartbreaking Balik lagi karena ada ABS-nya juga Dia tuh gak ada gejala yang gugup gitu loh Ibaratnya tuh waktu dia nge-rem Dan waktu dia nikung Apalagi masuk tikungan-tikungan parabolik gini Motor ini tuh gak ada gugup-gupnya Gak ada kelempar-lemparnya Masuk anteng aja Balik lagi Karakter seperti ini cocok untuk perjalanan jauh Nah untuk karakter suspensinya sendiri Gue rasa depan tuh cenderung lebih empuk ya Ditambah lagi dia dengan kontur ban yang agak tebel Bikin depannya tuh kerasa lebih empuk Tapi gak sampai ngebuang Belakangnya sendiri Menurut gue ya Karakternya sebenernya sama purchase sama vario 160 Suspensinya sama purchase Tapi balik lagi Karena ban nya juga lebih lebar dan lebih tebel Belakangnya kayak lebih napak dan lebih meredam Overall karakter suspensinya jauh lebih komplain Atau jauh lebih meredam Dibandingin vario 160 yang lebih geradakan Nah ini posisi kalau kita boncengan Posisi pengemudi depan Dan posisi yang dibonceng Tinggi kita kurang lebih hampir sama Gue 174 Kang Idui kurang lebih juga sama 174 Joknya kata Kang Idui gak empuk-puk banget memang Tadi gue rasain juga gak empuk-puk banget Cuman kayaknya posisi duduknya Masih lumayan relax Karena joknya lebar ya dan panjang Nah cuman memang ada tengahnya itu Agak kayak ada hamnya ya Ada undakannya sedikit di bagian tengah joknya Secara keseluruhannya Honda Stylo ini berani gue bilang Sebagai motor Honda yang gak bu Bukan Honda gitu Dia lebih mirip kayak karakter-karakternya Motor-motor Eropa yang cenderung halus Gak pecicilan Kalem Distribusi tenaganya halus Stabil Dan nyaman Baik lagi dengan tampilan yang menarik seperti ini Dan ditambah karakter yang Eropa Honda Stylo ini sebenarnya patut diperhitungkan oleh rival-rivalnya Nah kira-kira itu hasil dari Riding atau first impression ride-nya kita dari si Honda Stylo 160 Jadi menurut kalian motor ini dengan tampilan baru Sasis lama mesin yang lama Tapi lumayan lah ya harusnya ya Menurut kalian seperti apa? Apakah worth it apakah gak? Ingat Harganya untuk versi yang CBS atau non ABS itu mulai dari 27 jutaan Sedangkan versi ABS ini 30 jutaan Worth it gak dibandingin rival-rivalnya? Kasih komen ya Thank you Sekali lagi udah nonton video ini Klik like kalau kalian suka video ini Komen Saran Terserah Jangan lupa tekan tombol lonceng Untuk tau video-video terbaru dari Autodermix Audio channel Thank you udah nonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax